Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. SMKN 1 Telanakan Pemekasan yang dipercaya sebagai SMK pusat keunggulan oleh pemerintah pusat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. SMKN 1 Telanakan Pemekasan menggelar perah masa pengenalan sekolah bagi peserta didik baru. Mereka dilatih sebelum menggelar pembukaan MPLS sebagai proses pengenalan terhadap peserta didik baru. Pembukaan MPLS SMKN Telanakan resmi digelar. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Pemekasan Selamut Gostiantoko. Pembukaan itu ditandai dengan penyematan kartu peserta dan pelepasan balon ke udara. Dalam pembukaan MPLS ini diikuti para guru, peserta didik baru, dan orang tua peserta didik. Ratusan peserta didik baru ini dikenalkan lingkungan sekolah baik program dan metode belajar, sarana dan prasarana, konsep pengenalan diri, hingga pembinaan kultur di sekolah. Kepala SMKN Satu Telanakan Muhammad Syafa mengatakan, para peserta didik baru yang mengikuti MPLS sudah memilih sekolah yang tepat, karena SMKN Satu Telanakan Pemekasan dipilih menjadi sekolah pusat keunggulan oleh pemerintah pusat yang menjadi bagian program Merdeka Belajar. Alhamdulillah MPLS telah terlaksana dengan baik, yang dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sebagai pembina apel. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas. MPLS di SMKN Satu Telanakan ini akan dilaksanakan selama tiga hari. Dan saya bisa memastikan kepada anak-anak calon siswa baru SMKN Satu Telanakan bahwa kalian itu memilih SMKN Satu Telanakan adalah pilihan sangat tepat dan sangat luar biasa. Mengingat SMKN Satu Telanakan ini sebagai sekolah pusat keunggulan. Siswa SMKN Satu Telanakan ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah, karena saya percaya bahwa fasilitas sekolah ini terbaik untuk di kebupaten ini. Jika dimanfaatkan dengan baik, berlatih dengan baik, komitmen, kemudian semangat juang yang bagus, insya Allah akan menghasilkan lulusan yang luar biasa. Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Pamekasa Selamut Gostian Toko berharap, peserta didik baru ini terus mendapat dukungan dari orang tua dan dapat menjadi generasi hebat masa depan. Mengingat SMKN Satu Telanakan ini dipercaya sebagai SMKN Satu Telanakan ini dipercaya sebagai SMK pusat keunggulan dan menerapkan kurikulum baru. Masa-masa MPLS sekarang khususnya SMKN Satu Telanakan ini luar biasa. Kenapa? Karena sekarang ini SMK Telanakan sedang dipercaya Pemerintah Pusat sebagai SMK pusat keunggulan. Yang kedua juga bersamaan dengan pelaksanaan kurikulum perdekaan yang pertama. Dan sekarang anak-anak kita ini memasuki era yang baru. Bagaimana anak-anak ini harus sudah menggunakan kurikulum yang baru, dengan SMK PK-nya berarti sudah ada semangat baru. Saya yakin SMK Telanakan ini mampu mengerolah sesuai dengan yang diinginkan memang. Saat ini SMKN Satu Telanakan memiliki lima jurusan, yaitu teknik komputer dan jaringan, desain komunikasi visual, teknik supeda motor, teknik kimia industri, dan agrobisnis pengolahan dan perikanaan. Selain itu dengan digelarnya MPLS peserta didik baru dapat berinteraksi dengan lingkungan sekolah, teman, dan juga guru. Muhammad Hasan, CTV